selamat datang di channel masih bersama gue Ivan buat kalian yang udah mampir gue ucapin thank you banget yang belum subscribe yang udah subscribe thank you oke guys gue tuh sekarang lagi coret-coret karena kan memang di video sebelumnya gue udah bikin elemen-elemen pendukung untuk di Sanko Streetwear guys nah sekarang gue mau bikin lagi tapi gak begitu banyak kalau kemarin kan kita ngambil dari foto, png kemudian kita trace nah kali ini gue akan coba untuk bikin guys elemen-elemen apa aja nah disini gue udah siapin eh gue udah nyiapin coret-coretan sebenarnya ini dia coret-coretannya ya pakai pensil mungkin kurang begitu jelas tapi dari elemen-elemen ini akan gue coba bikin di Adobe Illustrator nah elemen-elemen itu bisa jadi bahan pelengkap untuk desain kelas kita guys oke so gak perlu lama-lama lagi kita langsung aja ke Adobe Illustrator nya let's go kita langsung aja ke Adobe Illustrator karena disana sudah gue siapkan ya ini dia disini gue sudah menyiapkan beberapa desain guys jadi nanti desain-desain ini bisa kalian lihat jadi nanti formatnya akan gue bikin 2 format vektor dan berupa foto fotonya formatnya VNG vektornya berupa format VPS jadi kalian nanti bisa pakai kalau kalian lagi ngebuat desain serupa gitu guys oke disini gue akan contohin 3 aja karena gue rasa ini sangat basic banget dasar banget buat kalian yang baru belajar ini mudah banget untuk belajar bikin elemen-elemen kecil gini untuk pelengkap bahan desain kaos guys oke disini gue akan contohin yang ini yang pertama oke gampang banget disini gue akan contohin pertama-tama gue akan bikin pakai stengle tour kalian langsung lari aja pilih aja kelari stengle tour langsung dibikin pertuih panjang kira-kira aja menurut kalian yang nafas yang ada titik 2 kalau tidak muncul titik 2 kalian bisa tekan kontrol bisa langsung keluar bisa di pencet di klik satu kemudian di tekan shift juga di klik 3 terus di drag kebawah ya seperti ini bisa mudah banget kalian pasti bisa disini disini kita ganti ke dari pilih saja biar ada struke langsung kalau dipilih ini bisa terus pilih di ganti bisa atau pakai softcard shift x bisa langsung disini gue akan langsung kasih text saja disini langsung kita pilih type on path tool langsung saja kita klik ke langsung tekan ini bisa langsung tekan langsung keluar dan ukuran tebal tipis tekan 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 kalian ketepan tekan tebal tipis tekan bisa kalian sesuaikan selain seperti ini ini yang bikin Sparkling kalau yang kemarin udah nonton video-video bikin Sparkling selanjutnya melari ke Riftangle ini di sini Riftangle kita tekan Shift kemudian di putar tekan Shift agar freksisi kita langsung pilih perpatur langsung di sini kita kasih poin tarik itu misalnya poin tarik kita kasih poin lagi cara ini sebenernya yang paling mudah sebenernya ada cara yang lebih presisi lagi dan garisnya lebih presisi lebih pas cuma gue lebih suka cara seperti ini karena Sparkling itu lebih kelihatannya natural di sini tinggal kita drop untuk tambahan teks bisa tinggal ditambah teks lagi kalian bisa langsung aja ya kurang lebih seperti ini kemudian kekurangnya bisa kalian ganti ke Light kalau ada karakter yang Light lebih oke misalnya seperti ini kita buat lebih light lebih tipis jadi lebih artis tipis ya ini desain yang pertama ketambahan-tambahan material-material ini ya mudah lah ini langsung di bintang kartu ya 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 seperti ini guys ya kemudian gue bikin Google ya ini ini juga yang di dengan cara ini 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 di sini kita akan ambil bagian tempat ini guys jadi menunjukkan block pilih pathfinder ini di bagian sini kalau tidak ada nanti di windows cari aja dia windows menu ini di klik pada pathfinder cari di sini ini pathfinder kemudian bisa dipilih intersect nah kita ambil garis tengah yang ini kita ganti lagi, yang ini kita taruh, pilih kemudian untuk garis, kita akan bikin 3 garis tulis ini kita akan buat apa-apa entah itu kita akan melakukan pilih pathfinder kemudian ini akan kita lakukan pilih pathfinder kemudian di sini akan kita lakukan pilih pathfinder kemudian kira-kira aja kalau kalian mau pakai cara agak goe, makan ya, makan seperti ini kita tinggal ditambah lagi kira-kira n armed kira-kira bisa long meletak amat oke lah, itu tinggal di tambahin stok lagi aja, tombol dukisnya itu bisa bikin kalian sesuai di combine disini guys berarti seperti ini udah kan, boleh tinggalkan kalian yang baru diajak pun pasti bisa yang penting untuk penduduk belajar oke, selagi ini sih mudah kok yang gini, yang ada foto di ini nih bang bang kalian tuh tinggal cari foto aja yang dirasa menurut kalian baik oke, saran gue sih di edit terus ya di photoshop karena menurut gue teman-teman dulu ada tuh yang edit fotonya di photoshop kemudian finishing di ilustrator atau sebaliknya ada yang bikin elemen kecil-kecilnya di ilustrator baru nanti finishing totalnya di photoshop oke, itu balik lagi selera kalian dan kalian enaknya gimana itu balik lagi ke kalian enakin aja guys yang pasti untuk belajar kita banyak bisa mencari informasi dari youtube oke, sekian dari gue oke, sekian dari gue mungkin tutorialnya kurang jelas tapi ini basic banget, standar banget dan ini nanti semua akan gue bagikan di deskripsi jadi kalian bisa langsung di deskripsi thank you yang udah mampir yang udah nonton video gue terima kasih banyak nah, yang belum subscribe ayo di subscribe, boleh dan di like juga oke, sekian dari gue sampai bertemu di video gue selanjutnya terima kasih selamat menikmati